Intro Kita patut bersyukur oleh karena kita boleh dipertemukan pada acara seminar pendalaman nubuatan Tema seminar yaitu empat hal yang tidak diketahui pendeta Jonatan Puntarab mengenai nubuatan Nabi Elia Baik saudaraku yang dikasih Tuhan Empat hal yang tidak diketahui oleh pendeta Jonatan Puntarab mengenai nubuatan Elia Apa itu? Mari kita lihat Pertama Utusan perjanjian siapakah dia? Sebelum kita lanjut kita lihat dulu video pernyataan pendeta dokter Jonatan Puntarab Sehubungan dengan utusan perjanjian Sudah-sudah sekalian Lihat aku menyuruh utasanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk kebaiknya Mereka penjanjian yang kamu kendaki itu sesungguhnya ia datang firman Tuhan semesta alam Nah siapakah ini utusanku? Ajaran daripada Davidian Katakan utusan itu bukan Tuhan sendiri Tetapi perhatikan seorang yang akan menyediakan jalan untuk kedatangan Tuhan Dia akan disebut sebagai tujuan perjanjian Kemudian ajaran Davidian Akhirnya ini Ditulis oleh John Terenate Dalam bukunya menangkapi berbagai macam tuduhan pendeta Kuntara Halaman 212 Akhirnya dapat dimengerti Bahwa utusan Tuhan pada nubuatan Maliaki 3 ayat 1 Yang dalam nubuatan Maliaki 4 ayat 5 disebutkan namanya Nabi Elia Dan ciri-ciri yang terungkap dalam buku Desember to Minister Salaman 475 Yaitu tidak mungkin dapat diaplikasikan pada orang lain Selain pada pribadi dari saudara Joseph Victor Hotep saja Jadi kalau roh nubuat katakan itu adalah Yesus Tetapi justru Victor Hotep katakan Atau Davidian katakan itu adalah Victor Hotep Luar biasa sekali Roh nubuat Katakan bagaimana Pelajaran harus diberikan kepada manusia ke dalam bahasa kemanusiaan Utusan perjanjian harus berbicara Suaranya harus terdengar di dalam kabah sendiri Krisus telah datang untuk menyatakan kata-kata yang harus dimengerti dengan jelas Ini berbicara tentang apa? Tentang Maliaki 3 ayat 1 Dalam membersihkan baik suci dan pembeli dan penjual dunia Yesus mengumumkan misinya untuk membersihkan hati dari kokotoran Dari keinginan dunia Nafsu, egois, kebiasaan kejahatan dan kebiasaan jahat yang merusak jiwa Dan lebih lanjut Tuhan yang kamu cari tiba-tiba akan datang kebaiknya Kemudian bahkan utusan perjanjian yang kamu senangi Lihatlah dia datang Firman Tuhan semesta alam Tetapi siapakah yang dapat tinggal di dalam hari kedatangannya Siapakah yang akan berdiri ketika dia muncul Karena dia seperti api kilang Seperti sabun Yang lebih penuh Dan dia akan duduk sebagai pemurni Kemudian dan dia akan memurnikan anak-anak lewi Dan membersihkan mereka Seperti emas dan perak Kemudian surat-surat sekalian Itu dikutip dari mana? Maliaki 3 ayat 1 sampai 3 Jadi ini berbicara tentang apa? Yesus Berbicara tentang Yesus Tetapi mereka katakan bahwa itu adalah Victor Hotep Baik, kita sudah mendengarkan video Tanggapan atau pernyataan pendeta Dr. Jonathan Kuntara Sehubungan dengan utusan perjanjian Dia mengutip tulisan Tongkat Gembala Lalu kemudian tulisan John Trenate Ada 5 poin penting dari video tadi Mari kita lihat Pertama Pendeta Jonathan Kuntara Secara tidak jujur memberikan kesimpulan Terhadap tulisan orang lain Yaitu tulisan Saudara John Trenate Dan itu dianggap sebagai Ajaran Davidian Sama sekali tulisan John Trenate Bukan ajaran Davidian Poin kedua Buku menanggapi berbagai tuduhan Yang dikutip oleh pendeta Jonathan Kuntara Itu adalah bukan tulisan Tongkat Gembala Jadi kalau mau menanggapi tulisan Tongkat Gembala Harusnya Pak Pendeta Jonathan Kuntara Mengambil langsung dari tulisan-tulisan Tongkat Gembala Bukan dari tulisan Saudara John Trenate Poin yang ketiga Ajaran Davidian Hanya bersumber dari Alkitab Roh Nubuat dan Tongkat Gembala Dan keempat Kami menghormati Saudara John Trenate Tetapi maaf Beliau secara pribadi Tidak mewakili Davidian Dan poin kelima Pendeta Jonathan Kuntara Menyimpulkan Bahwa utusan perjanjian itu Hanya ditujukan kepada Yesus Nah saudaraku yang dikasih Tuhan Mari kita lanjutkan Ini slide kelima Kutipan buku Tongkat Gembala Volume 2 Halaman 240 Yang dikutip oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntara tadi Mari kita lihat Pada halaman 240 ya Yang saya sudah Blok di sana Dia katakan Tengoklah aku akan mengirim utusanku Maka ia akan mempersiapkan jalan di hadapanku Yaitu utusan perjanjian itu Utusan itu adalah bukan Tuhan sendiri Melainkan Tandailah Bahwa ia itu adalah seseorang yang akan menyediakan jalan bagi Tuhan Ia disebut utusan perjanjian Yaitu persetujuan atau janji Karena firman ini adalah Diperuntukkan bagi akhir saman Maka utusan perjanjian ini Tidak mungkin lain daripada orang yang Tuhan telah janjikan Tengoklah aku akan mengirim kepadamu Elia Nabi itu sebelum datang Hari Tuhan yang besar Dan mengerikan itu Meliaki 4 Ayat yang kelima Inilah pernyataan resmi Saudara Khotep Penulis daripada buku Tongkat Gembala Jadi tadi di dalam video itu Pendeta Kuntara mengatakan bahwa Khotep Menyatakan dirinya sebagai Nabi Elia Nah disini Kutipan yang diambil tadi Tidak ada pernyataan Khotep disini Bahwa Khotep adalah Nabi Elia Jadi mari kita lanjutkan Saudaraku Pertama Yang tidak diketahui oleh Pendeta Jonathan Kuntara Siapakah utusan perjanjian itu Di dalam videonya tadi Dia hanya mengambil satu kesimpulan Bahwa utusan perjanjian itu Hanya ditujukan kepada Yesus Mari kita lihat Kita kembali kepada Maliaki 3 Ayat 1 Lihat Aku menyuruh utusanku Supaya ia mempersiapkan jalan Di hadapanku Dengan mendadak Tuhan Yang kamu cari itu Akan masuk kebaiknya Malaikat perjanjian Yang kamu kehendaki itu Sesungguhnya Ia datang Firman Tuhan Semesta Alam Mari kita perhatikan Ada 3 poin penting Untuk dapat memahami Malaikitegia ini Kita lihat 3 poin penting Yang ditekankan Di dalam ayat ini Pertama Ada 2 orang Yang dibicarakan Dalam ayat ini Yaitu Tuhan dan utusannya Itu pertama Dan kedua Tengoklah Tuhan mengundang Perhatian kita Bahwa sebelum Dia datang ke kabarnya Dia terlebih dahulu Mengutus seseorang Yaitu Messenger of the Covenant Untuk mempersiapkan jalan Dan poin ketiga Siapakah utusan perjanjian Atau Messenger of the Covenant itu Baik Kita lanjutkan Saudaraku Sebutan utusan perjanjian Sebagai perantara Allah Untuk berbicara kepada manusia Kita lihat Kerinduan segala saman Jilid 1 Halaman 30 Paragraf yang ketiga Dengan perantaraan Alam kejadian Dengan perantaraan Bayangan dan simbol Dengan perantaraan Segala nenek Moyang dan nabi-nabi Allah telah berbicara Kepada dunia Pelajaran harus diberikan Kepada manusia Dalam bahasa manusia Utusan perjanjian itu Mesti berbicara Suaranya mesti terdengar Dalam baik sucinya sendiri Kristus mesti datang Untuk mengucapkan Kata-kata yang harus Dimengerti dengan jelas Dan pasti Ia sumber kebenaran itu Wajib memisahkan kebenaran Dari sampah ucapan manusia Yang telah membuat Kebenaran itu Tidak berkasihan Asas-asas Pemerintahan Allah Dan rencana Penebusan Harus diterangkan Dengan jelas Segala pelajaran Perjanjian lama Harus dibentangkan Dengan lengkap Di hadapan Manusia Nah kalau kita perhatikan Kutipan ini Ini Kristus Ya Juga disebut disini Sebagai utusan Perjanjian yang harus Datang Untuk menjelaskan Kebenaran itu Jadi Disini juga kita lihat Bahwa Allah telah berbicara Kepada dunia Pelajaran harus diberikan Kepada manusia Dalam bahasa manusia Utusan perjanjian itu Mesti berbicara Kita lihat Kutipan selanjutnya Dari buku pelayan Injil Atau Gospel Walkers Halaman 63 Paragraf 5 Kristus Sebagai utusan Perjanjian Belum pernah ada Seorang evangelis Seperti Kristus Dahulu Ia pemimpin Agung di sorga Tetapi Ia merendahkan dirinya Sendiri dengan Mengenakan sifat kita Supaya Ia dapat Menemui manusia Di Dimana mereka berada Kepada semua orang Kaya dan miskin Merdeka dan hamba Kristus Sang utusan Perjanjian Membawakan kabar Keselamatan Pelayan Injil Halaman 36 Paragraf 5 Nah disini Tegas dikatakan Bahwa Kristus Sebagai utusan Perjanjian Mengapa? Karena Yesus Adalah seorang Evangelis Jadi Kristus Sang utusan Perjanjian ini Datang membawakan Kabar keselamatan Pada waktu mana itu? Dalam kutipan Yang dibaca oleh Pendeta Jonathan Puntarab tadi Dari kitab Melaki pasal 31 Itu terjadi pada Waktu kedatangan Yang pertama Tetapi saudaraku Yang dikasih Tuhan Apakah Utusan Perjanjian ini Hanya dimaksudkan Kepada Yesus? Mari kita lihat Kutipan selanjutnya Pada buku yang sama Buku Gospel Walkers Atau buku pelayan Injil Hanya halamannya Berbeda Saudaraku Sebutan Utusan Perjanjian Apakah Hanya pada Yesus? Pendeta Berdiri sebagai Juru bicara Tuhan Kepada orang-orang Dan dalam Pemikiran Dalam perkataan Dalam tindakan Dia harus Mewakili Tuhannya Ketika Musa dipilih Sebagai utusan Perjanjian Firman yang Diberikan Kepadanya adalah Wakililah Bangsa itu Di hadapan Allah Keluaran 18 Ini Tuhan memilih manusia Sebagaimana Dia memilih Musa Untuk menjadi Utusannya Dan malanglah Nasib orang Yang mencemarkan Panggilan Sucinya Atau menurunkan Standar yang Ditetapkan Untuknya Dalam kehidupan Dan pekerjaan Anak Allah Gospel Walker Salaman 20 Paragraf Yang pertama Kesimpulan Untuk utusan Perjanjian Saudaraku Indikasi Tuhan Jadi jelaslah Bahwa utusan Perjanjian Tidak hanya Diaplikasikan Kepada Yesus Sebagaimana Yang dikatakan Oleh pendeta Jonathan Kuntarab Saudaraku Tetapi Itu juga Diaplikasikan Kepada Musa Dan juru Kabar-juru Kabar Pilihan Ala lainnya Terutama Yang berhubungan Dengan Akhir Saman Saudaraku Indikasi Tuhan Karena Masalah Melaki 3 Ad 1 Adalah masalah Yang amat serius Dimana Dikatakan Disana Bahwa sebelum Tuhan datang Kekabannya Pertama-tama Dia harus Mengutus Utusannya Nah untuk dapat Memahami secara Mendalam Apa yang dimaksudkan Oleh utusan Perjanjian Di Melaki 3 Ini Maka tentunya Kita harus Membuka Ayat selanjutnya Yaitu Ayat 2 Dan 3 Mari kita Gabungkan Tiga ayat ini Saudaraku Melaki 3 Ayat 1 Sampai Yang ketiga Siapa Kautusan Perjanjian Itu Lihat Aku Menyuruh Utusanku Supaya Ia Mempersiapkan Jalan Di hadapanku Dengan Mendadak Tuhan Yang kamu Cari itu Akan Masuk Kebaiknya Malaikat Perjanjian Yang kamu Kehendaki Itu Sesungguhnya Ia datang Firman Tuhan Semesta Alam Siapakah Yang dapat Tahan Akan Hari Kedatangannya Dan Siapakah Yang dapat Tetap Berdiri Apabila Ia menampakkan Diri Sebab Ia Seperti Api Tukang Pemurni Logam Dan Seperti Sabun Tukang Penatuk Ia Akan Duduk Seperti Orang Yang Memurnikan Dan Mentahirkan Perak Dan Ia Mentahirkan Orang Lewi Menyucikan Mereka Seperti Emas Dan Seperti Perak Supaya Mereka Menjadi Orang Orang Yang Mempersembahkan Korban Yang Benar Kepada Tuhan Mari Saudaraku Kita Lihat Ada Tujuh Poin Penting Yang Bisa Kita Lihat Dari Meleki Tiga Ayat Satu Sampai Yang Ketiga Ini Pertama Ada Dua Orang Yang Dibicarakan Dalam Ayat Ini Yaitu Tuhan Dan Utusannya Dan Poin Kedua Lihat Kata Tuhan Tuhan Mengundang Perhatian Kita Bahwa Sebelum Dia Datang Kekabannya Dia Terlebih Dahulu Mengutus Seseorang Yaitu Messenger Of The Covenant Untuk Mempersiapkan Jalan Kemudian Ketiga Kemudian Tuhan Dengan Mendadak Datang Kebaiknya Poin Keempat Siapakah Yang Sanggup Tahan Berdiri Dan Poin Kelima Kedatangan Tuhan Kekabannya Ini Sungguh Menakutkan Karena Dia Seperti Api Tukang Pemurni Logam Dan Seperti Sabun Tukang Penatur Poin Kenam Ia Akan Duduk Seperti Orang Yang Memurnikan Dan Mentahirkan Perak Dan Ia Mentahirkan Orang Lewi Yaitu Dinas Kependetaan Poin Ketujuh Pertanyaan Siapakah Yang Dapat Bertahan Pada Hari Kedatangannya Itu Menunjukkan Dengan Tekanan Yang Tegas Bahwa Sebagian Orang Tidak Akan Dapat Bertahan Bahwa Mereka Itu Akan Jatuh Berguguran Dalam Masa Kegoncangan Early Writing Salaman 270 Dan Tidak Dapat Bertahan Menghadapi Proses Penyucian Itu 5 Testimonis Halaman 80 Dan 8 Testimonis Halaman 250 Inilah 7 Gambaran Daripada Melaki Tiga Ceritanya Jadi Kita Lihat Bahwa Utusan Perjanjian Ini Mengapa Begitu Penting Harus Mendahului Kedatangan Tuhan Di Sini Karena Ternyata Kedatangan Tuhan Kebaiknya Ini Sungguh Daksiat Saudara Saudar Aku Sungguh Menakutkan Saudara Saudar Aku Siapakah Yang Sanggup Tahan Berdiri Apabila Ia Menampakkan Diri Jadi Kita Tidak Dapat Memotong Ayat Satu Itu Kita Harus Lanjut Kepada Ayat Yang Kedua Jadi Alenji Menempatkan Melaki Tiga Ini Juga Bukan Hanya Pada Kedatangan Yesus Yang Pertama Tetapi Juga Dia Menempatkan Pada Peristiwa Penyucian Kaabah Di Akhir 2300 Petang Dan Pagi Di Bilik Yang Mas Suci Di Sorga Pemeriksaan Pengadilan Jadi Yesus Datang Ke Kaabah Lalu Kemudian Ayat Yang Kedua Ini Dan Ketiga Selanjutnya Ditekaskan Bahwa Kedatangan Tuhan Ini Adalah Tujuannya Untuk Menyucikan Dinas Kependetaan Atau Yang Disebut Tadi Dalam Ayat Tiga Bani Lewi Saudaraku Nah Pada Waktu Yesus Masuk Ke Bilik Yang Mas Suci Di Utusan Perjanjian Disini Belumlah Digenapi Secara Lengkap Oleh Yesus Pada Kedatangan Yang Pertama Atau Pada Waktu Dia Masuk Ke Bilik Yang Mas Suci Di Sorga Untuk Itu Saudaraku Karena Ini Masalah Yang Serius Masalah Yang Sangat Penting Bagi Saudara Dan Saya Maka Kita Harus Mengetahui Siapa Utusan Perjanjian Yang Selanjutnya Yang Akan Datang Mendahului Kedatangan Yesus Ke Kabanya Di Bumi Tentunya Mari Kita Lanjutkan Saudaraku Karena Maliaki Pasal Tiga Adalah Berkelanjutan Kepada Maliaki Pasal Empat Jadi Maliaki Pasal Empat Adalah Lanjutan Daripada Maliaki Pasal Tiga Oleh Karena Itu Kita Harus Datang Kepada Maliaki Pasalnya Yang Ke Empat Nah Ini Adalah Poin Yang Kedua Yang Tidak Diketahui Oleh Pendeta Jadi Siapa Kau Utusan Selanjutnya Yang Akan Mempersiapkan Jalan Bagi Kedatangan Tuhan Yaitulah Elia Mari Kita Lihat Mengenal Elia Dari Misinya Mengamarkan Keluarga Umat Tuhan Maliaki Empat Ad Sesungguhnya Aku Akan Mengutus Nabi Elia Kepadamu Menjelang Datangnya Hari Tuhan Yang Besar Dan Daksat Maliaki Empat Ad Nama Maka Ia Akan Membuat Hati Bapak Bapak Berbalik Kepada Anak Anak Dan Hati Anak Anak Kepada Bapak Bapak Supaya Jangan Aku Datang Memukul Bumi Sehingga Musnah Mari Kita Perhatikan Saudaraku Elia Diutus Untuk Mengamarkan Keluarga Umat Tuhan Sebelum Datangnya Hari Tuhan Yang Besar Dan Mengerikan Tersebut Jadi Kita Lihat Hubungan Maliaki Tiga Dan Empat Ini Sangat Erat Sekali Saudaraku Di Maliaki Tiga Eid Dua Bahwa Pada Saat Yesus Masuk Ke Kabanya Itu Begitu Daksat Sehingga Sebagian Orang Tidak Sanggup Tahan Berdiri Nah Oleh Karena Itu Maliaki Empat Eid Lima Disini Menegaskan Bahwa Sebelum Hari Tuhan Yang Besar Dan Daksat Itu Tiba Pertama Tuhan Akan Mengutus Eliyah Nabi Itu Menjelang Kedatangan Hari Tuhan Ya Jadi Kita Lihat Poin Pertama Ciri Ciri Eliyah Atau Misi Daripada Eliyah Ini Yaitu Memberitakan Hari Tuhan Yang Besar Dan Daksat Yaitu Untuk Mengamarkan Keluarga Umat Tuhan Supaya Umat Ini Bangun Dari Tidur Rohaninya Saudaraku Poin Yang Kedua Mari Mengenal Eliyah Dari Misinya Berdasarkan Matius Pasal 17 Et 11 Jawab Yesus Memang Eliyah Akan Datang Dan Memulihkan Segala Sesuatu Nabi Eliyah Diutus Untuk Memulihkan Segala Sesuatu Inilah Poin Yang Kedua Saudaraku Dan Poin Ketiga Kita Lihat Mengenal Eliyah Dari Misinya Kata Kata Penutup Dari Maliaki Itu Adalah Sebuah Nubuatan Yang Berkenaan Dengan Pekerjaan Yang Harus Sudah Terlaksanakan Sebagai Persiapan Bagi Kedatangan Yesus Yang Pertama Dan Yang Kedua Dikutip Dari Buku Sotter Watman 21 Maret 19 06 Poin Ketiga Dari Mengenal Eliyah Dari Misinya Ini Ialah Eliyah Bekerja Bagi Mempersiapkan Kedatangan Yesus Yang Kedua Kali Jadi Kalau Kita Ingetahui Siapa Utusan Perjanjian Yang Akan Mendahului Kedatangan Hari Tuhan Yang Besar Dan Daksat Ini Kita Lihat Dari Sini Misi Eliyah Yang Ketiga Adalah Mempersiapkan Kedatangan Yesus Yang Kedua Kali Mari Kita Lihat Di Dalam Buku Testimonist Halaman 475 Kita Lihat Misi Eliyah Di Sini Dibawah Judul Biarkan Sorga Memimpin Nubuatan Harus Digenapi Tuhan Berfirman Bahwasannya Aku Akan Seseorang Akan Datang Dalam Roh Dan Kuasa Eliyah Dan Apabila Ia Muncul Orang Orang Akan Mengatakan Anda Terlalu Bersungguh Sungguh Anda Tidak Menginterpretasikan Alkitab Itu Dalam Cara Yang Sepatutnya Marilah Kuberitahukan Kepadamu Bagaimana Mengajarkan Pekabaran Itu Saudara Boleh Baca Kutipan Bahasa Inggrisnya Di bawah Pada Halaman 475 Paragraf Yang Ketiga Jadi Kita Lihat Mari Mengenal Eliyah Dari Misinya Poin Yang Keempat Disini Untuk Mengenali Eliyah Ini Ya Misi Eliyah Yang Keempat Adalah Utusan Eliyah Adalah Seseorang Seorang Pribadi Kalau Kita Perhatikan Dalam Kalimat Bahasa Inggrisnya He Dia Seorang Laki-laki Dan Seorang Pribadi Seorang Laki-laki Yang Akan Datang Memberitakan Hari Tuhan Yang Besar Dan Daksat Menginterpretasikan Alkitab Dan Poin Yang Kenam Interpretasi Alkitabnya Akan Dikritik Atau Ditolak Nah Inilah Ciri-ciri Eliyah Yang Eliyah Sendiri Ramalkan Kedatangannya Jadi Apabila Ia Datang Ya Seorang Pribadi Ini Yang Akan Datang Untuk Menginterpretasikan Nubuatan Yang Berhubungan Dengan Hari Tuhan Yang Besar Dan Daksat Itu Interpretasi Alkitabnya Terhadap Nubuatan Akan Dikritik Saudaraku Tidak Akan Diakui Nah Poin Yang Ketujuh Pekerjaan Yohanes Pembaptis Dan Pekerjaan Orang-orang Di akhir Saman Pergi Keluar Dalam Roh Dan Kuasa Eliyah Untuk Membangunkan Umat Dari Keacuhan Mereka Dalam Banyak Hal Adalah Sama Ikuti Dari Buku Southern Wartman Maret 21 1905 Dalam Jam Bahaya Yang Terbesar Alanya Eliyah Akan Membangunkan Alat-alat Manusia Untuk Membawakan Suatu Pekabaran Yang Tidak Akan Dapat Didiamkan Prophet and King Salaman 187 Jadi Mengenal Eliyah Dari Misinya Yang Ketujuh Disini Misi Eliyah Yang Ketujuh Ialah Eliyah Utusan Itu Akan Membangunkan Umat Dari Keacuhannya Dan Membangunkan Alat-alat Manusia Untuk Membawa Suatu Pekabaran Yang Tidak Akan Dapat Didiamkan Saudaraku Jadi Kita Perhatikan Bagaimana Ciri-ciri Utusan Yang Akan Datang Mempersiapkan Hari Tuhan Yang Besar Dan Daksiat Ada Tujuh Poin Yang Kita Lihat Dari Misi Eliyah Ini Dari Misi Eliyah Yaitu Satu Tadi Saya Simpulkan Sekali Lagi Eliyah Diutus Untuk Mengamarkan Keluarga Umat Tuhan Sebelum Datangnya Hari Tuhan Yang Besar Dan Mengerikan Tersebut Jadi Sebelum Hari Itu Datang Eliyah Sudah Harus Mengamarkan Umat Tuhan Terlebih Dahulu Poin Kedua Nabi Eliyah Diutus Untuk Memulihkan Segala Sesuatu Dan Poin Ketiga Eliyah Bekerja Bagi Mempersiapkan Kedatangan Yesus Yang Kedua Kali Poin Keempat Utusan Eliyah Adalah Seseorang Pribadi Saudaraku Poin Kelima Eliyah Diutus Menginterpretasikan Alkitab Yang Berhubungan Dengan Hari Tuhan Yang Besar Dan Daksat Dan Poin Kenam Interpretasi Alkitabnya Akan Dikritik Atau Ditolak Dan Poin Ketujuh Eliyah Utusan Itu Akan Membangunkan Umat Dari Keacuhan Dan Membangun Alat-alat Manusia Untuk Membawa Suatu Pekabaran Inilah Tujuh Identitas Eliyah Utusan Perjanjian Mendahului Kedatangan Hari Tuhan Yang Besar Dan Daksat Itu Dimana Pendeta Jonathan Kuntarab Juga Tidak Mengetahui Ini Sehingga Dengan Mudah Atau Dengan Gampangnya Dia Mengatakan Bahwa Utusan Yang Dimaksudkan Melaki Tiga Itu Hanya Dimaksudkan Kepada Yesus Mari Kita Lanjutkan Saudaraku Poin Yang Ketiga Yang Saudara Pendeta Jonathan Kuntarab Tidak Ketahui Apa Hal Yang Ketiga Ini Hari Tuhan Yang Besar Dan Mengerikan Itu Apa Hari Tuhan Yang Besar Dan Mengerikan Itu Saudaraku Mari Kita Lanjutkan Gambaran Nabi Joel Bagaimana Joel Menggambarkan Hari Tuhan Yang Besar Dan Mengerikan Itu Itu Boleh Saudara Dan Saya Pelajari Khusus Nubuatan Joel Pasal Satu Dua Dan Tiga Saya Hanya Mengutip Dua Ayat Dari Dua Pasal Ini Kita Kutip Pertama Pasal Yang Kedua Ayat Yang Kesebelas Hari Tuhan Itu Besar Dan Sangat Mengerikan Maka Siapakah Yang Dapat Tahan Berdiri Joel Dua Ayat Yang Kesebelas Saudaraku Yang Paling Ditekankan Oleh Nabi Itu Kembali Nabi Joel Mengamarkan Celakalah Hari Itu Karena Hari Tuhan Itu Sudah Dekat Dan Bagaikan Suatu Pemusnahan Dari Yang Maha Kuasa Yaitu Akan Datang Joel Satu Ayat Yang Kelimabelas Saudaraku Yang Ditesi Tuhan Nabi Joel Memberikan Gambaran Yang Begitu Mengerikan Begitu Daksetnya Hari Itu Sehingga Kita Lihat Bagaimana Penegasan Dari Nabi Malyaki Pasal Tiga Yang Menampakkan Diri Saudaraku Karena Hari Itu Adalah Hari Pemusnahan Dari Yang Maha Kuasa Saudaraku Mari Kita Lanjutkan Apa Sesungguhnya Hari Tuhan Yang Besar Dan Mengerikan Itu Kalau Tadi Nabi Joel Memberikan Gambaran Bahwa Itu Adalah Hari Pemusnahan Mari Kita Datang Kepada Kutipan Roh Nubuat Kemenangan Akhir Halaman 445 Paragraf Yang Kedua Sementara Penghakiman Pemeriksaan Berlangsung Di Sorga Sementara Dosa-dosa Orang Percaya Yang Menyesali Dosa-dosanya Dipindahkan Dari Tempat Kudus Akan Ada Pekerjaan Khusus Pemurnian Untuk Membuangkan Dosa Di Antara Umat Tuhan Di Dunia Ini Pekerjaan Ini Lebih Jelas Lagi Dinyatakan Dalam Pekabaran Wahyu 14 Saudaraku Ini Kesih Tuhan Nabi Tuhan Elin Cuaid Memberikan Gambaran Salah Satunya Adalah Penghakiman Pemeriksaan Atau Pengadilan Pemeriksaan Yang Dimulai Tahun 1844 Dibilik Yang Mas Suci Di Sorga Nah Itu Khusus Bagi Orang Mati Nah Tahap Kedua Dari Pehukuman Ini Adalah Bagi Orang Hidup Inilah Yang Dimaksudkan Oleh Nabi Joel Inilah Yang Dimaksudkan Oleh Maliaki Saudaraku Ya Hari Pehukuman Bagi Orang Orang Hidup Dan Itu Akan Berlangsung Di Bumi Kita Ini Di Dalam Gereja Tuhan Tuhan Akan Pertama Sekali Mengadili Gerejanya Saudaraku Mari Kita Lanjutkan Di Buku Nasihat Bagi Pendeta Dan Pelayan Injil Halaman 364 Tuhan Akan Bekerja Untuk Menyucikan Gerejanya Sesungguhnya Saya Katakan Tuhan Sudah Hendak Membalikan Dan Menjungkir Balikan Lembaga Lembaga Yang Menyandang Namanya Berapa Segeranya Proses Penyucian Akan Mulai Saya Tak Dapat Katakan Tetapi Tidak Akan Lama Ditunda Ia Yang Memegang Sapu Di Tangannya Akan Membersihkan Baik Sucinya Dari Kemerosotan Moral Ini Sangat Tegas Dikatakan Saudaraku Ya Kalau Tadi Kemandangan Akhir Katakan Bahwa Sementara Pekerjaan Pembersihan Ini Sedang Berlangsung Di Surga Saudaraku Akan Nah Di Dalam Buku Naset Bagi Pendeta Dan Pelayan Injil Ini Atau Testimonist Minister Disana Tegas Sambat Tuhan Katakan Bahwa Tuhan Akan Bekerja Untuk Menyucikan Gerejanya Saudaraku Saudaraku Jangan Kita Ragu Akan Pekerjaan Penyucian Yang Tuhan Akan Lakukan Di Antara Umat Di Dalam Gerejanya Jadi Kalau Kita Baca Kemenan Jutan Daripada Kemenangan Akhir Ini Kalau Pekerjaan Penyucian Ini Sudah Selesai Saudaraku Maka Sidang Akan Memasuki Peperangannya Yang Terakhir Saudara Boleh Baca Nanti Kelanjutan Daripada Putipan Kepanang Nahir Halaman 445 Itu Disitu Tegas Dikatakan Kalau Penyucian Ini Sudah Selesai Kemudian Sidang Itu Akan Memasuki Peperangan Yang Terakhir Indah Bagikan Bulan Cerah Bagikan Matahari Dan Hebat Bagikan Balat Tentara Dengan Panji Panjinya Mari Kita Lanjutkan Hari Tuhan Yang Besar Dan Mengerikan Testimonis Polom 1 Halaman 190 Dikatakan Banyak Aku Lihat Yang Mengakui Diri Mereka Sendiri Bahwa Mereka Adalah Kristen Yang Baik Yang Tidak Memiliki Sedikitpun Sinar Terang Dari Yesus Mereka Tidak Tahu Apa Yang Akan Diperbaharui Oleh Karunia Allah Mereka Tidak Memiliki Pengalaman Hidup Bagi Diri Mereka Sendiri Dalam Hal Hal Allah Dan Aku Tampak Bahwa Tuhan Sedang Mengasah Pedangnya Di Dalam Sorga Untuk Menumpas Mereka Itu Oh Sekiranya Setiap Orang Yang Mengaku Percaya Itu Dapat Menginsapi Akan Pekerjaan Pembersihan Yang Allah Sedang Akan Lakukan Di Antara Umatnya Sudaraku Yang Dikasih Tuhan Disini Hamba Tuhan Dengan Tegas Mengatakan Bahwa Sekiranya Setiap Orang Yang Mengaku Percaya Itu Dapat Menginsapi Dapat Menyadari Sudaraku Akan Pekerjaan Pembersihan Yang Allah Sedang Akan Lakukan Di Antara Umat Nabi Pekerjaan Penyucian Gereja Kita Sebelum Kedatangan Yesus Yang Kedua Kali Nah Sebelum Peristiwa Ini Tiba Sudaraku Hari Tuhan Yang Besar Dan Mengerikan Ini Maka Perlulah Seorang Utusan Perjanjian Itu Datang Mengamarkan Umatnya Keluarga Umat Tuhan Supaya Mereka Bangun Dari Kesuaman Laudekia Mereka Mari Kita Lanjutkan Hari Tuhan Yang Besar Dan Mengerikan Tuhan Akan Segera Datang Harus Terjadi Satu Proses Pemurnian Dan Penampian Di Setiap Jemaat Karena Di Ada Orang Orang Jahat Yang Tidak Menyukai Kebenaran Atau Menghormati Allah Kita berada Dalam Masa Penampian Waktu Dimana Segala Sesuatu Yang Bisa Diguncang Akan Terguncang Tuhan Tuhan Tidak 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 Akan Memaafkan Orang Orang Yang Mengenal Kebenaran Jika Mereka Tidak Menurut Perintah Perintah Baik Dalam Perkataan Maupun Dalam Perbuatan Jadi Saudara Aku Ini Kesih Tuhan Setiap Jemaat Akan Ditampi Dan Diguncang Saudara Aku Pekerjaan Penyucian Ini Akan Segera Terjadi Saudara Aku Kalau Pekerjaan Penyucian Ini Tidak Terjadi Saudara Aku Maka Sidang Tidak Akan Bisa Menyelesaikan Pekerjaan Injil Inilah Yang Saudara Pendeta Jonathan Puntara Tidak Ketahui Saudara Aku Bahwa Hari Tuhan Yang Besar Dan Dasyat Itu Adalah Pekerjaan Pemurnian Sidang Ya Setelah Sidang Dimurnikan Barulah Dia Akan Menerima Kuasa Pentekostati II Atau Kuasa Hujan Akhir Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Injil Ke Segala Bangsa Sebagai Kesimpulan Mengenai Hari Tuhan Yang Besar Dan Dasyat Saudara Hari Tuhan Yang Besar Dan Mengerikan Itu Adalah Hari Penyucian Sidang Tuhan Sesuai Dengan Maksud Maliaki Pasal 3 Sampai Yang Ketiga Inilah Tugas Ilia Untuk Mengamarkan Keluarga Umat Tuhan Dan Empat Yang Tidak Diketahui Oleh Pendeta Doktor Jonathan Kuntara Yaitu Pemulihan Segala Perkara Masalah Poin Yang Keempat Ini Kami Akan Pertegas Pada Pertemuan Selanjutnya Matius Pasal 17 Ayat 11 Jawab Yesus Memang Ilia Akan Datang Dan Memulikan Segala Sesuatu Hati Yang Sombong Berusaha Mendapat Keselamatan Tetapi Baik Hak Kita Kesurga Dan Kelayakan Kita Untuk Itu Hanya Boleh Didapat Di Dalam Kebenaran Kristus Tuhan Tidak Dapat Berbuat Sesuatu Untuk Memulikan Manusia Sampai Manusia Itu Mengaku Kelemahannya Dan Mengikis Segala Kesembongan Diri Dan Menyerahkan Dirinya Kebawah Pengawasan Tuhan Kemudian Barulah Ia Dapat Menerima Pemberian Allah Yang Sudah Siap Untuk Dicurahkan Kerinduan Segala Jaman Jilid 1 Halaman 319 Paragraf Yang Ketiga Inilah Empat Hal Saudaraku Yang Tidak Diketahui Oleh Pendeta Jonathan Kuntara Tetapi Untuk Poin Yang Keempat Ini Kami Tidak Bahas Secara Luas Disini Kami Akan Bahas Pada Minar Yang Akan Datang Bagaimana Utusan Perjanjian Elia Akhir Saman Ini Akan Mengembalikan Segala Sesuatu Atau Akan Memulihkan Segala Perkara Melalui Pekabarannya Saudaraku Dan Pekabaran Elia Ini Perlu Saya Lebih Betul Memandang Kepada Juru Selamat Kita Yang Akan Mengubahkan Tabiat Saudara Dan Saya Menyucikan Tabiat Kita Bukan Kepada Ilianya Saudaraku Tetapi Kepada Yesus Sebagai Penebus Saudara Dan Saya Jadi Demikianlah Materi Yang Saya Bawakan Semoga Roh Kudus Tuhan Menolong Kita Untuk Dapat Memahami Empat Hal Penting Ini Yaitu Siapa Kautusan Perjanjian Yang Dijanjikan Itu Dalam Meliaki Pasal 3 Ayat 1 Sudah Jelas Tadi Bahwa Itu Bukan Hanya Ditujukan Kepada Yesus Lalu Kemudian Siapakah Elia Yang Dijanjikan Itu Jelas Itu Bukan Hanya Dimaksudkan Kepada Yohanes Pembaptis Dan Elin Cewai Tapi Kita Lihat Disini Dari Meliaki Pasal 3 Ini Ada 7 Poin Penting Yang Ditegaskan Disana Bahwa Elia Yang Dijanjikan Disini Adalah Memberitakan Mengenai Hari Tuhan Yang Besar Dan Daksat Jadi Ada Elia Akhir Saman Yang Akan Mendahului Kedatangan Yesus Yang Kedua Kali Untuk Mengamarkan Umat Allah Lalu Kemudian Bagaimana Poin Yang Ketiga Tadi Hari Tuhan Yang Besar Dan Daksat Kita Sudah Lihat Bagaimana Sidang Tuhan Akan Dimurnikan Lebih Dahulu Baru Kemudian Menerima Kuasa Pentekosta Kedua Dan Poin Yang Keempat Putusan Perjanjian Elia Akhir Saman Ini Akan Mengembalikan Atau Memulikan Segala Sesuatu Tuhan Berkati Terima